FM, siswi lulusan SMA Negeri Tiga Lamungan yang sedang ramai dibicarakan netizen. Yang hangat diberitakan, karena viralnya surat balasan dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau AHOK ini. Sebelumnya, FM mengirim surat pada AHOK, selain berisi puisi, ia juga minta bantuan agar ijazah yang ditahan bisa diambil. Selama ini, FM akui menunggak uang sekolah sebesar 2 juta rupiah. Kini ijazah kelulusan FM sudah di tangannya. Diberikan pihak sekolah, usai surat balasan AHOK tertanggal 12 Desember 2017 itu banyak diberitakan. Pak, mohon bantuannya. Ini teman-temannya Dila semua pada tiga jari. Apa Dila bisa ikut tiga jari? Pandal Dila ini masih punya tunggaan. Terus? Terus kapan Bu bisa membayar tunggaannya? Ya, Ibu bis adanya uang berapa? Tolong dikasihkan sama mengasih surat perjanjian kalau Ibu bayarnya kapan? Soalnya ini biaya operasional sekolah. Kepala SMA Negeri Tiga Lamongan membenarkan FM dan pendampingnya sempat datang ke sekolah. Namun mereka membantah adanya penahanan ijazah milik FM karena belum melunasi uang tunggakan. Pak, terakhir ke sekolah kapan Pak itu? Ya, waktu ambil itu. Kapan? Tidak jari tanggal 28. Pak, saat minta rekening itu, Pak Bapak nggak menanyakan kenapa buat ambil rekening? Tidak jari tanggal yang kakaknya itu ngomong, dapat lomba nulis kusir. Bahkan bantahan soal penahanan ijazah itu juga langsung disampaikan Dinas Pendidikan Lamongan. Tidak ada penahanan ijazah. Yang ada, Bu? Yang benar gimana? Tidak boleh, memang tidak ada. Yang ada itu ada siswa yang belum mengambil ijazah. Meskipun nunggu tetap dikasih, Bu? Tetap dikasih, hubungannya bukan dengan nunggaknya, tapi dengan pengambilan ijazah. Semua siswa berhak mendapatkan ijazah dan mengambil ijazahnya sendiri karena harus ada cap jarinya. Pasca viralnya pemberitaan tentang penahanan ijazah ini, FM kini tak bisa diminta keterangan langsung karena sedang tertekan hingga dirinya tak mau pulang ke rumah. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.